Pak Jokowi ini minta nanti yang nonton, terus yang saya kaya biasa, kaya tamu biasa. Bapak ini minta nanti, minta nanti tepong, kersok, paham, gitu. Kalian tahu tipis-tipis. Ini sukaannya bubur. Saya bilang, loh, bingung banget. Kok menukui kaya ini, kok iya Pak Anu kersok, loh, ingin menguatan. Langsung digoreng, enggak dikasih kulkas. Itu didatangi dari situ, bingung saya. Bingung, 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 bingung. Kayak gitu enggak bisa ngegambar ke saya. Menteri Tengah Masa acts beberapa jalanan dan dolar. Bersama-sama-sama, Oplauan dari Jogwit. Cepat dengan ini Bersama-sama, Bersama-sama, Kenapa? maka misalkan sakit pula penghung randu itu Pak Jokie mungkin ditambah yang mana tetap buat tetap mikir rakyat yang menyebabkan bubur, petan, lontong cakar pedas, cakar manis yang saya cakar ini hubungan satu, yang lapan, ratus, nolotong makanya nyuntak nolotong beli kalau harus ngusok biji masakan kue nak kan ngomotong kenapa ya ngomong biji nenek kenapa ngusok mesakit pula penghung randu itu apa yang dilantung tempat tidak ada menu saya mungkin loh kelihatan saya sak gudek belum ada yang pakai tahu tak goreng tipis seperti karak gitu tak masuk ke opor kalau namanya segede omas jam detul ke paling tiga jam jam sebelas makanya jam kalih nopo jam sunggal kalau pun ukur tidak ada yang tidak ada yang saya ramin sampai saya lancar saya mumpul malah-malah Pak Jokowi lancar tamu ayo kalau Pak Jokowi berani buka ke Pak Jokowi hehehe terlalu Pak Presiden mikir kayak jilik-jilik kayak pulau Pak Jokowi ini Pak Jokowi jadis presiden yang kan niko kadung tahun ngajeng-ngajeng nito nginya Pak Jokowi besarnya tanpa tabah untuk percobaan-percobaan ke atasnya kenapa jadis berbunik Pak Jokowi nonton TV-TV nginyei dian kok menurut ini ngomong kenalangan noko-noko Pak Jokowi ngomong-ngomong kitabah gimana tetap buat tetap mikir rakyat ahli kami ngajeng jadi aku nanggut selamat menikmati selamat menikmati Sampai-sampai abang Mbak Oh bener toh Pak Iya iya Bu Wah gak usah dihitungi jempol Biasanya Bapak pulang itu karena kangen kota Solo Ada sesuatu yang membuat Bapak pasti ingin pulang sama ibu Salah satu kegiatan kalau pulang Solo yang menikmati kuliner Solo asli Yang jelas Soto Triwintu Dan nanya Bureng Bok Kerto Kemudian Soto Gading Alasan yang pasti saya gak tahu Bapak ingin kesalah gitu aja Mungkin disitu ada Soto mungkin makan disitu Mungkin merasa enak terus Wah besok disitu lagi Kalau istimewa hanya kalau disini mah Masak Memasak Langsung digoreng Enggak dikasih kulkas Masak pakai santan Kurang lebih Satu setengah jam Baru dapat digoreng Ada kepala, darah meluati Dada, paha Nanti setelah ayamnya Sudah empuk, sudah meresap Kita angkati Lalu santannya tadi Dikeringkan Nanti kalau sudah kental Baru dikasih bumbu untuk Tambelnya ibu Dikasih kabar Dikasih tahu Mbak Presiden Mau makan disini Tempat Mbak Kerto Itu didatangi Presiden Bingung saya Kenan korot Kenan korot Pada gitu Terus Oh ini Ayo Ayo udah resik-resik Bersih-bersihnya Wess Sampai segitunya lah Setelah sampai disini Senang Bercamur-camur Gak bisa gambar ke saya Akhirnya tuh Udah kesampean Terus habis itu Kok iya iya kok Alhamdulillah Tanah iya Ya Allah Sampai-sampai Ada yang Mbak Oh bener toh Pak Presiden Nyerah Iya iya bu Wah Saya biarkan jempol Langsung Besok itu Pamunya Bu banyak sekali Pada kesini Membuktikan Apo bener Tapi si cintu sederhana Saya nggumur nih Nggumurnya begini Tempat saya cuma kayak gini aja Dirawi Terima kasihnya luar biasa Kalau resep Kalau resep Secara konteks Soto Itu Hampir semuanya Sudah tahu Apo temu Brambang Bawang Uyak Kamal kan gitu Tapi Si lau-paunya yang banyak-banyak Makanannya menunya satu Launya banyak Orang tinggal minggu Hari minggu Aku ke warung soto Nanti Soto sama sosis Senin Soto sama terus Terus Jadi gak pernah putus Terus ke soto Ngadeng aja gitu Seperti Kalau Malam lihat Orang jual Nasi liwat Ngedoli Ditesel Ngedoli Dimurus Kan seperti itu aja Masa itu Pengumar warung soto Yang salah satunya bapak presiden Yang sering kali Sering kali rawuh Di rawuh itu Nilai yang tertinggi Cama rupiah yang Rupiah kan Dijatah kol 100 Itu lebih Nilai yang tertinggi Lebih seperti itu Saya berusaha Membuat Pak presiden itu Itu lebih nyaman Itu aja Baik Rawuh Baik Dari Baik Konduri Harusnya Masa Ya kalau Efek itu ada Begitu Beliau Rawuh Saya gak ada masalah Yang masalah Besok Yuk jajah Pak presiden Yuk jajah Pak presiden Saya gak kenal Terima kasih Terima kasih Di mana-mana Tapi soto kami Itu kan Bener-bener Soto dari Daging yang Pilihan Terus kita Ini semuanya Buatan sendiri Botan-botan ikan titipan Yang paling teristimewa Kuahnya 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 soto itu Lain dari yang lain Nah Itu yang Yang selalu Membikin rindu Terus kemudian Isinya dari soto tersebut Dalam satu porsi itu Nasi Terus kemudian Ada tokolan Kemudian Ada seledri Kan Terus kemudian Wonten Daging Pun Terus Dipuntaburi Kalian Berambang goreng Terus Kalau Untuk lauknya Dari Daging Empal Paru Kemudian Ada Otak Lidah Tempe Tahu Lento Bapak itu Remenannya Itu Lauknya Tempe daun Garing itu Terus Biasanya Lidah goreng Itu Dia sama Paru goreng Bapak itu Luar biasa Biasa aja Disini ya rawo Seperti pengunjung yang lain Jadi tidak ada yang teristimewa Enggak Sama aja Kami terharu Karena Sebagai Bapak Presiden Republik Indonesia Beliau orang nomor satu di Indonesia Kereso rawuh di warung kami Maturnung sangat Bapak Atas kehadiran beliau Iya Saya sampai Gak bisa Usaha Gak bisa Tengok 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 Bapak ya suka-suka aja, menurut ingin makan apa ya sudah, langsung makan nggak? Ada rencana apapun, jadi mau makan ke sana, kalau sate ya sudah, ya sate kambing. Sate cua gini, sate jaging, sate bungkel, tongseng kengkren, tongseng biasa, sama gunti. Kalau bumbunya itu biasa, belampang bawang itu biasa. Tapi kalau teorinya lain daripada yang lain, orang makan itu lah dimana saja ada. Itu yang diambil itu lah rasanya, sate konyongetan, sate konyongetan lah begitu. Bapak begitu ya sudah ngerawi sini, kalau datang itu ya sehat lah gitu. Ya sate jaging, sate terbuntel, ya sengkrenk tongseng, ya sengkrenk biasa, semuanya di sate kak. Bapak itu, taruh sini. Itu kalau ada, belum tahu itu ya, itu bilangnya, tanyakan, ini sate ini Pak Pijen, Bu. Oh iya, saya bilang gitu. Ya rasanya senang sekali, kira-kira bapaknya kok. Kalau bapak itu, bapak itu wangnya bisa. Kalau supaya bisa, harus gak salah. Udah emang kau sang ini, betul lho. Lu lho tuh mau penghitian pen-petun, ini bu. Saya ramah kali wong silih-silih. saya membuka rumah makan Agenayun sejak tahun 1969 sampai sekarang sudah 50 tahun yang saya utamakan nasi gudek Agenayun selain itu ada ayam goreng, pilu, ramon, sotu, nasi gudek istimewa itu nasi, lauknya gudek, sandel goreng, ayam opot, dan telur opot fotonya tuh setia melayani melayani langganan jadi saya biasanya sering menemui tamu-tamuan langganan saya ajak bicara masakannya kurang apa biasanya Bapak Presiden Jokowi kesukaannya nasi gudek, pilu, ada bakmi goreng, dan macem-macem Bapak Presiden Jokowi sederhana merakyat dan Indonesia tambah maju saya tetap ingin sekali satu waktu kalau Bapak Presiden Rawa ke Solo mampir lagi ke rumah makan Agenayun saya sangat ingin semoga berlaksana kalau malam apa ingin makan ya tim lo paling suka maksudnya baru buka masih fresh itu tim lo tim lo itu sebenarnya sejenis sup ya maksudnya sup ayam cuman kita dalamnya itu yang kita modifikasi ya kalau tim lo sendiri ada empat macam isinya ada telur telurnya telur kecap bebek kecap ada sosisnya dari tepung terigu sama pelati ayam nah ini yang menyebutkan memang yang sendiri ya ya kayak sosisnya gitu juga lain dari yang lain tim lo yang lain nggak pakai sosis yang sama tempat kita lain ibu utamanya saya sendiri dari resep Bapak juga masih saya pegang ini 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 tradisi keluarga turun-temurun yang bikin orang mau balik makan sin lagi itu ya menu kesukaan Pak Jokowi telur sama sosis beliau jarang pakai ampel api dicara telur sama sosis biasanya kalau Pak Jokowi sama aja tuh sederhana aja nih datang seperti tamu yang lain makan di Sabah ya say hello sederhana banget Pak Jokowi seringnya kita dipanggil kediaman yang di sumber itu kalau ada cara di rumah itu kita dipanggil kita udah empat kali dipanggil di kediaman beliau itu efek sih tambah rame lah hahaha ya 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 ya